Halo guys, dalam video ini saya akan coba bahas kelebihan dan kekurangan kaliper Zoom X-Tex dari pengalaman saya selama pakai kaliper ini di sepeda pribadi saya yuk kita simak, mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa subscribe ya, biar saya semakin semangat untuk membuat video lainnya disini kita bisa lihat, saya memiliki beberapa kaliper model short pull antara lain TRP Spire Post Mount, TRP Spire Flat Mount dan yang di depan ini adalah kaliper X-Tex keluaran Zoom yang akan jadi topik utama di video ini Sebelumnya, saya akan sedikit menikmati video ini sedikit menyinggung perbedaan antara short pull dan long pull kaliper ya Pada sepeda dengan shifter yang terinteragasi dengan rem mekanik seperti Shimano STI yang digunakan pada stang model drop bar atau road bike tuas rem memiliki ruang atau jarak tarik kabel yang sangat terbatas dan tarikan kabel yang lebih pendek berbeda dengan rem yang digunakan untuk sepeda flat bar Nah, apabila tuas rem mekanik di atas menggunakan kaliper yang tidak sesuai atau menggunakan kaliper long pull ada resiko rem tidak dapat bekerja dengan maksimal dan juga akan sedikit kesulitan di dalam melakukan penyetelan Nah, berikut perbedaan kaliper mekanik long dan short pull Pada kaliper mekanik long pull, disini saya menggunakan Shimano BR-M416 Terlihat, untuk menggerakkan kaliper dibutuhkan daya ungkit yang lebih besar untuk menarik kabel sampai kaliper dapat menjepit piringan cakram Sebaliknya, pada kaliper short pull, dibutuhkan daya ungkit yang lebih sedikit untuk menarik kabel sampai kaliper dapat menjepit piringan cakram Terlihat ya perbedaannya Oke, sekarang kita mulai bahas bintang utama kita Zoom X-Tex HB100 Harga jual kaliper ini cukup beragam Dari mulai Rp600.000 sampai di atas Rp1.000.000 untuk paket berikut rotor Saya memperoleh barang ini lewat marketplace dengan memilih harga non-paket alias hanya kaliper saja Dari tampilan luar, kaliper yang diperuntukkan untuk konstruksi post mount ini memiliki finishing yang terlihat sangat rapi Kaliper ini tersedia dalam 5 pilihan warna Merah Anodized, Biru Anodized, Ungu Anodized, Hitam Solid dan yang terakhir baru rilis warna titanium Kebetulan, disini saya memilih warna hitam Bahan utama aloi yang dibalut warna hitam ini terlihat kokoh dan dipermanis tutup kaliper berwarna merah Anodized Memiliki berat 160 gram untuk setiap kalipernya Membuat kaliper ini termasuk ringan dan bersaing dengan kaliper short pull mekanik yang harganya 2-3 kali lipat Yang menarik dari kaliper ini adalah Kaliper ini tidak murni menganut sistem mekanik untuk dapat menggerakkan pistonnya Tapi menggunakan oli alias hidrolik untuk menekan piston agar dapat menjepi cakram Boleh dibilang, kaliper ini semi hidrolik Cara kerja kaliper ini mengingatkan kita sama produk TRP, HY atau RD Sama-sama semi hidrolik sehingga bisa digunakan memakai tuas rem yang masih menganut sistem mekanik Selain itu, kaliper ini telah menganut sistem double piston Yaitu, kaliper memiliki kemampuan menekan piringan cakram di kedua sisi kiri dan kanan Hal ini membuat pengereman lebih pakem karena tekanan piston akan sama rata Dari sekian kelebihan Ada sedikit catatan dari saya untuk kaliper ini Yaitu, volume oli yang sangat-sangat sedikit dan ruang penampungan oli yang kecil Apabila terjadi kebocoran sedikit saja Dengan volume oli yang sangat sedikit pasti akan sangat mengganggu proses pengereman Selain itu, kapasitas master oli yang kecil tentu akan sangat menyulitkan proses penggantian oli atau bleeding apabila suatu saat nanti diperlukan Berbeda dengan produk pesaingnya yang memiliki master oli rem yang besar dan dapat menampung oli dengan jumlah yang cukup memadai Untuk feel pengereman Dari pengalaman saya menggunakan kaliper ini pada frame road bike Moso 737 TCA Terasa empuk Terasa karakter hidroliknya Seperti menekan tuas hidrolik namun tidak sedominan pada rem yang menganut full hidrolik Pengereman pun dirasa cukup pakem Tapi, apabila dibandingkan dengan TRP Spire yang full mekanik Proses pengereman dirasa lebih pakem menggunakan TRP Spire Nah, demikian review saya terhadap produk Zoom ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video lain Selamat menikmati